Di dalam menjalani ibadah Ramadan tahun ini menjadi spesifik ya, karena ada Covid-19 Ya, kontar Allah harus kita terima Tapi tidak ada rumus bahwa ibadah kemudian terganggu, oke? Sekarang saya mau kasih tips Nah, salah satu poin dari Ramadan adalah indikator ini nih, yang penting Ingat ya, jangankan sekarang isolasi, ketika aktif pun sebetulnya jarang loh orang yang berat badannya turun Nah, apalagi ini isolasi, maka catat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat NH sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa Dan di tengah apa, isolasi atau apa Ya, pokoknya kita semua di dalam menjalani ibadah Ramadan tahun ini menjadi spesifik ya, karena ada Covid-19 Ya, kontar Allah harus kita terima Tapi tidak ada rumus bahwa ibadah kemudian terganggu, oke? Sekarang saya mau kasih tips Karena kebanyakan kita ini isolasi Artinya aktivitas fisiknya ini berkurang Padahal tujuan puasa adalah Sebenarnya kan meremajakan tubuh, sel-sel tubuh Nah, salah satu poin dari Ramadan adalah Indikator ini nih, yang penting Ingat ya, berat badan harus turun Nah, jangankan sekarang isolasi Ketika aktif pun sebetulnya jarang loh orang yang berat badannya turun Nah, apalagi ini isolasi Maka, catat ya Perhatikan asupan-asupan makan minum selama Ramadan Jadi, saya kasih tahu bahwa Seseorang itu akan tergolong menjadi empat macam Satu, sedenteri Dua, aktivitas ringan Tiga, aktivitas sedang Empat, aktivitas berat Masih ada satu sih, namanya aktivitas ekstra Sedenteri artinya bermalas-malasan Saya yakin dengan era Covid ini Ya, kita mesti akan downgrade ya Akan turun Yang aktivitasnya ekstra atau berat Itu turun menjadi mungkin sedang Yang sedang jadi ringan Yang ringan jadi sedenteri Sedenteri artinya gak ngapa-ngapain Nah, ini Kalau sudah demikian Kita harus tahu bahwa asupan kita itu hanya sedikit Makan tolong Ya, sahabat sekalian Tolong Nanti Beli ya Timbangan yang digital ya Yang pakai nol koma gitu Pokoknya timbang Pagi timbang, sore timbang Pagi timbang, sore timbang Gitu Jangan sampai berat badan kita naik Kalau naik itu tujuan puasa Tidak tercapai Oke Nah Cara yang lain lagi Memperhatikan jenis Jadi Hindari Makanan yang Manis Dalam arti Gula murni Ya Kalau manisnya buah Tidak masalah Bahkan itu anjuran nabi Ya Berbuka dengan yang manis Tapi kalau manisnya itu Manis gula murni Baik gula putih Maupun Seperti Apa Sirup-sirup Es krim itu Harus dihindari Karena dia tinggi kalori Sementara kita sedang Downgrade tadi itu Ya Aktivitas fisik kita turun Wah Nanti Berat badan justru Habis Ramadan Malah naik nanti Ya Apalagi kita sekali lagi sedang Isolasi di rumah Oke Jadi Sahabat sekalian harus perhatikan Aktif Sokor aktivitasnya tetap dijaga Meskipun di rumah Artinya tetap Olahraga yang Rumahan Begitu Tapi kalau tidak Ya Jenis makanan Harus diperhatikan Jangan sampai Karbo simplek Ya Seperti gula-gula manis Jangan Jangan Ya Tapi karbo kompleks Puah-puahan Sayur-sayuran Kemudian yang Ketiga Tipsnya juga Tolong Nah sahabat sekalian Jangan terlalu banyak tidur Ya Istirahat cukup Tapi kebanyakan tidur Tidak baik Ya Karena kita harus Bakar kalori tadi itu Pakailah untuk Kiamulail ya Yang mana Sholatnya Berdiri Lama Panjang Ya Gak hafal Baca Boleh kok Sholat malam Sambil baca Kemudian Baca Quran yang banyak Mudah-mudahan Kita menjalani Dengan penuh semangat Dan kita Keluar Menjadi Insan Insan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton